Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Farid Jayanti disini saya akan menjelaskan tentang musyum manusia perubahan Sangiran Cagar budaya di Seragen, Jawa Tengah, Indonesia Sangiran adalah situs arkeologi di Jawa Indonesia Menurun laporan UNESCO pada tahun 1995 Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia disejajarkan bersama situs Yoko Dian dari China, Wilandra Likes dari Australia Olduvai George dari Tanzania dan Stekwontain dari Afrika Selatan dan lebih baik dalam penemuan daripada yang lain Daerah terdiri dari sekitar 56 km persegi yaitu 7 km x 8 km Lokasi ini terletak di Jawa Tengah sekitar 15 km sebelah utara Surakarta di lembah sungai Bengawan Solo Sejarah administratif kawasan Sangiran terbagi antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Seragen dan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Seragen meliputi Kejamatan Gemolong Kejamatan Kalijambi dan Pupuh dan Kabupaten Karanganyar meliputi Kejamatan Gundang Rejo Fitur penting dari situs ini adalah geologi daerah Awalnya kubah terbentuk jutaan tahun yang lalu melalui kenaikan tektonik kubah itu kemudian terkikis yang mengeksposisi dalam kubah yang kaya akan tatatan arkeologi Sejarah eksplorasi Pada tahun 1883 situs Sangiran pertama kali ditemukan oleh Teksemuling ketika aktif melakukan eksplorasi pada akhir abad ke-19 Eugene Dubois pernah melakukan penelitian di sini namun tidak terlalu intensif karena kemudian ia memusatkan aktivitas di kawasan Trimil, Ngawi Tahun 1934 ahli antropologi Gustav Henry Fromm von Koningswell memulai penelitian di area tersebut telah mencermati laporan-laporan berbagai penemuan balung putah atau tulang putah raksasa oleh warga dan diperdagangkan Saat itu perdagangan fosil mulai ramai akibat penemuan tengkorak dan tulang pahap dikantropus erectus atau manusia Jawa oleh Eugene Dubois di Trimil, Ngawi pada tahun 1891 Trimil sendiri juga terletak di lembah pengawal Solo kira-kira 40 km timur sangiran dengan dibantu tokoh setempat setiap hari von Koningswell meminta penduduk untuk mencari balung putah yang kemudian ia bayar pada tahun-tahun berikutnya hasil pengalian penemuan berbagai fosil Homo erectus lainnya ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau Hominid lainnya dengan variasi yang besar termasuk seri Mikantropus paleo giovanicus telah ditemukan di situs tersebut dan kawasan sekitarnya selain manusia burba ditemukan pula berbagai fosil tulang-pelulang ewan-ewan bertulang belakang atau vertebrata seperti buaya atau kelompok gavial dan crocodylus ibu peta Musa Toku Daniel berbagai rusa, harimau, purba, dan gajah purba, atau stiko, dan gajah modern tahun 1977 pemerintah Indonesia ditunduk seluas 56 km persegi di sekitar sangiran sebagai daerah jagar budaya tahun 1988 sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana dididikan di sangiran pada tahun 1996 UNESCO mendaftarkan sangiran sebagai situs warisan dunia didaftar warisan dunia sebagai sangiran early main site pada tahun 2011 museum saat ini dan pusat pengunjung dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Desember pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambayudhoyono mengunjungi museum pada bulan Februari didampingi 11 Menteri Kabinet seiring waktu setelah pekerjaan awal oleh Dubois dan Von Koningswald di sangiran sarjana lain termasuk arkeolog Indonesia melakukan pekerjaan di lokasi tersebut sarjana Indonesia termasuk Deku Jakob, Eti Indriati, Sartono, Fakul Aziz, Hari Widianto, Zahdizem, dan Johan Arif Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb